Hai semua, apa kabar? Di video kali ini aku mau merangkum film yang berjudul Alita, Battle Angel, di mana Alita yang terbangun di masa depan, tanpa ingatan siapa dirinya, bersama Dr. Ido, dan juga Hugo, dia mencoba mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, dengan cara, like, komen, dan juga subscribe. Di tahun 2563, 300 tahun setelah keruntuhan, di mana hanya tertinggal, satu kota besar di atas langit bernama Zalem, dan satu kota di bawahnya, yang bernama Iron City. Suatu hari, terlihat seorang pria yang bernama Dr. Ido, sedang mencari barang bekas di scrapyard, tempat di mana, barang-barang buangan dari Zalem, di sana tidak sengaja, dia menemukan sesosok saibok, di mana ternyata otaknya masih berfungsi, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Dr. Ido kemudian, mulai merakit, dan memasangkan tubuh baru, ke saibok itu. Setelah terbangun, saibok itu tersadar, kalau dia telah memiliki tubuh baru, kemudian dia menemui, Dr. Ido dan asistennya. Dr. Ido yang mengetahui saibok itu sudah terbangun, bergegas memeriksa tubuhnya, apakah berfungsi dengan normal, Dr. Ido kemudian memberinya buah ceruk, dan saibok itu begitu menyukainya. Dr. Ido juga mengajak saibok itu untuk keluar, memperlihatkan kota, dan juga mengenalkan dirinya, sekaligus memberi nama saibok itu Alita. Saat berjalan-jalan di kota, tidak sengaja, Alita melihat pertandingan motorbol. Saat Alita sendirian, dia dihampiri seekor anjing kecil, bersamaan, dia menemukan sebuah selebaran hadiah, untuk prajurit pemburu. Tanpa sadar, sebuah robot, yang bernama Centurion, menghampiri Alita. Melihat Alita akan ditabrak Centurion, seorang laki-laki bergegas, berlari menyelamatkan Alita, tapi Alita kembali mendekati Centurion untuk menyelamatkan anjing kecil itu. Melihat keberanian Alita, laki-laki itu terkesan, dan mengenalkan dirinya yang bernama Hugo, bersamaan datang Dr. Ido, yang menghampiri mereka, dan Hugo pun pamit, meninggalkan Alita dan Dr. Ido. Di Iron City sedang marak pembunuhan, dan pengambilan bagian tubuh. Alita yang melihat luka Dr. Ido, menjadi sedikit curiga, tapi Dr. Ido, meminta Alita, untuk lebih berhati-hati. Alita yang keluar rumah, bertemu dengan seorang perempuan, yang bernama Siren. Ternyata, Siren adalah, mantan istri Dr. Ido. Dia terkejut dengan tubuh Alita, karena Alita memakai tubuh Saibok, anak mereka yang telah meninggal. Di sini, Siren menemui Dr. Ido, untuk mengajak kerjasama, di tim motorball. Agar mereka, menjadi tim yang hebat, dan menang, sehingga bisa kembali ke Zalem. Tapi, Dr. Ido menolak ajakan Siren. Siren yang kecewa, meninggalkan Dr. Ido, dan masuk ke mobil Vector. Vector ini adalah, kenalan dari Siren, dan dia adalah, orang penting di Iron City, yang menjanjikan Siren, bisa kembali ke Zalem. Alita yang sedang berjalan-jalan di kota, bertemu dengan Hugo, yang sedang bermain motorball. Melihat Alita yang tertarik dengan motorball, Hugo kemudian mengajaknya untuk bermain. Tapi saat bermain motorball, Alita dibuat terjatuh, oleh teman Hugo. Tidak tinggal diam, Alita pun membalas perlakuan teman Hugo itu. Setelah selesai bermain motorball, Hugo mengajak Alita, untuk makan coklat, dan Alita begitu menyukainya. Hugo juga memperlihatkan, seorang prajurit pemburu hadiah, yang bernama Zapan, dia memakai senjata pedang, karena di Iron City, dilarang menggunakan senjata api, dalam bentuk apapun. Hugo juga mengajak Alita, ke tempat favoritnya, dan memberitahu ke Alita, tentang keinginannya pergi ke Zalem, karena dia mempunyai seorang kenalan, yang bisa membawanya ke sana. Malam harinya, Alita yang curiga dengan Dr. Ido, mulai diam-diam mengikutinya. Saat Dr. Ido akan menyerang seseorang, Alita mencoba mencegahnya. Karena tindakan Alita, membuat mereka terperangkap, jebakan para penjahat, yang telah lama diburu Dr. Ido. Dr. Ido yang menyadari mereka dalam bahaya, menyuruh Alita untuk bersembunyi. Karena lawan yang tidak seimbang, Dr. Ido pun terpojok. Melihat kondisi Dr. Ido, Alita tidak tinggal diam, dan berlari melawan para penjahat itu, dan mengalahkan mereka. Salah satu penjahat itu bernama Groviska, bukannya gentar, Alita dengan berani melawan Groviska, yang membuat lengan Groviska terlepas, dan dia pun melarikan diri. Setelah kejadian itu, Dr. Ido dan Alita, membawa kepala penjahat itu, untuk ditukarkan dengan hadiah, dan akhirnya Alita tahu, kalau Dr. Ido adalah seorang prajurit pemburu, dia menjadi pemburu untuk membiayai kliniknya. Mengetahui hal itu, Alita kemudian bertanya, sebenarnya dia memakai tubuh milik siapa. Dr. Ido akhirnya memberitahu Alita, kalau tubuh itu, sebenarnya milik mendiang anaknya, yang telah meninggal, karena terbunuh oleh seorang pemain motorbol, yang juga satu timnya dulu, karena kejadian itu, dia berpisah dengan siren, dan berakhir menjadi prajurit pemburu, untuk menangkap pembunuh anaknya. Dr. Ido juga memberitahu ke Alita, kalau dia mempunyai inti yang ditenagai, reaktor mikroantimateri yang seharusnya sudah punah. Vektor yang tidak ingin pemainnya kalah, meminta ke siren, untuk mencarikan servo militer yang dia inginkan, untuk pertandingan besok. Tiba-tiba siren dikejutkan dengan datangnya Groviska, dengan kondisi terluka karena ulah Alita, dia meminta siren untuk menolongnya. Siren akhirnya menolong Groviska, dan Groviska mulai menceritakan tentang kekuatan Alita, yang bertarung menggunakan teknik Panzer Kuntz, yang harusnya sudah punah. Mendengar hal itu, Vektor yang dirasuki Nova, memerintahkan Groviska, untuk membunuh Alita, dan menjanjikan siren untuk kembali ke Zalem. Saat Dr. Ido dan Alita, mencari hadiah buruan Groviska, ternyata dia sudah tidak terdaftar lagi. Alita kemudian mengutarakan keinginannya, untuk menjadi pemburu, dia ingin mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, karena selama ini, dia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya, tapi Dr. Ido melarangnya, yang membuat Alita pergi meninggalkan Dr. Ido. Hugo mengajak Alita pergi menonton pertandingan motorbol, melihat pertandingan itu, Alita begitu tertarik dan menyukainya. Hugo juga memperlihatkan tim yang bekerja di pertandingan itu. Di sana Alita melihat keberadaan siren dan juga Vektor. Melihat salah satu kehebatan pemain motorbol, Vektor meminta siren untuk mengambil senjata milik pemain itu. Setelah selesai pertandingan, pemain motorbol itu diserang sama sekelompok orang, dan mulai mempreteli senjatanya. Ternyata salah seorang dari kelompok, itu adalah Hugo, yang bekerja atas perintah Vektor. Keesokan harinya, Hugo dan yang lain mengajak Alita, pergi ke reruntuhan URM milik prajurit Mars, yang bertarung dengan Zalem dulu. Saat Alita melihatnya, dia langsung pergi menyelam, dan masuk ke dalam reruntuhan itu. Di dalam reruntuhan, Alita tanpa kesulitan, berhasil membuka pintu masuk, dan menemukan badan saibok, dan dia bergegas membawanya pergi ke permukaan. Alita kemudian meminta Dokter Ido, untuk memasangkan tubuh itu kepadanya, tapi Dokter Ido yang mengetahui kalau tubuh itu adalah berserker URM, senjata saibok tercanggih yang pernah dibuat. Dokter Ido memutuskan untuk menolak permintaan Alita. Setelah penolakan Dokter Ido, Alita memutuskan, mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit pemburu. Bersama Hugo, Alita pergi ke tempat, di mana para prajurit pemburu berkumpul. Di sana Alita meminta mereka, agar bersedia membantunya, untuk mengalahkan Browiska, tapi para prajurit pemburu menolaknya, terutama Zapan, yang terlihat meremehkan Alita. Dengan keahlian Alita, dengan mudah dia menghajar Zapan. Tidak hanya itu, Alita juga menantang semua prajurit pemburu, dan jika dia menang, mereka akan wajib membantu Alita. Kerusuhan itu terhenti, setelah kedatangan Dokter Ido, bersamaan datang Browiska yang menantang Alita, melihat kejadian itu, tak ada satupun prajurit pemburu yang mau membantu Alita, cuma seekor anjing kecil yang dengan berani maju untuk melindungi Alita. Browiska yang melihat si anjing, langsung menyerangnya, Alita yang melihatnya, langsung mengusap darah si anjing ke wajahnya, dan bertekad melawan Browiska. Browiska yang memiliki kekuatan baru, langsung mengajak Alita duel di bawah tanah, dan Alita menerima tantangan itu. Dalam pertarungan itu, tubuh Alita terpisah, karena senjata milik Browiska. Saat hanya tersisa satu lengan saja, Alita berhasil melukai sebelah mata Browiska. Bersamaan datang Dokter Ido, Hugo, dan salah satu prajurit pemburu, yang menolong Alita, membuat Browiska kabur menyelamatkan diri. Melihat kondisi Alita, Dokter Ido bersama asistennya, akhirnya memasangkan Alita, dengan tubuh berserker itu. Dengan teknologi nano, berserker itu, menyatu menyesuaikan dengan Alita. Setelah tersadar, Alita mulai hidup dengan tubuh barunya, dan dia berterima kasih dengan Dokter Ido. Alita kemudian, juga menemui Hugo. Di sisi lain, Browiska yang terluka, mengamuk di tempat Vector. Vector yang telah dirasuki Nova, meminta Browiska membawakan jantung milik Alita kepadanya. Alita yang bersama Hugo, berniat memberikan jantungnya, agar Hugo bisa menjualnya, dan mendapatkan uang, agar dia bisa pergi ke Zalem, tapi Hugo menolak tawaran Alita. Hugo pun menyarankan ke Alita, untuk menjadi pemain motorbol profesional, dan Alita menyetujuinya. Bersama Dokter Ido, Alita mengikuti pertandingan motorbol pertamanya, dan dia menggunakan angka 99. Tapi di sisi lain, Vector telah membayar semua pemain motorbol, untuk membunuh Alita. Dokter Ido yang menyadari kalau Alita dalam bahaya, mencoba memberi tahu Alita, agar Alita lebih bisa menjaga diri, dan juga mengalahkan mereka. Di tengah pertandingan, tiba-tiba Hugo menghubungi Alita, dan memberi tahu kalau dia telah menjadi buronan, dan diburu sama Zapan. Alita dan Hugo bersepakat, akan bertemu di gereja tua, dan Alita bergegas mencari Hugo. Hugo akhirnya tertangkap sama Zapan, dan saat akan dibunuh, datang Alita menyelamatkan Hugo. Tak disangka, ternyata Hugo telah masuk dalam daftar buronan, yang membuat Zapan memaksa Alita, sebagai prajurit pemburu, untuk membunuh Hugo. Karena Alita tidak ingin melakukannya, Zapan mulai melukai Hugo. Bersamaan, datang Centurion, yang meminta Alita, untuk menyerahkan Hugo, tapi Alita tidak mengindahkan perintah itu, dengan membawa Hugo masuk ke dalam gereja tua. Melihat kondisi Hugo yang kritis, Siren yang melihatnya, mendekati Alita, dan dia pun membantunya. Alita kemudian keluar, dan memperlihatkan kepala Hugo ke Centurion, dan mendapatkan klaim konfirmasi. Tapi, Zapan yang berada di sana, merasa curiga, akan kehadiran Siren, dia mulai mendekati Alita. Karena aksi Zapan, membuat Centurion mengidentifikasi sebagai pelanggaran, seketika, Alita langsung merebut pedang Zapan, dan melukai muka Zapan, hingga terlepas. Dr. Ido, kemudian menolong Hugo, dengan memasangkan tubuh saibok untuknya. Dr. Ido juga memberi tahu ke Alita, kalau Vector telah menipu Hugo, karena orang yang terlahir di Iron City, tidak akan pernah bisa naik ke Zalem. Kecuali, dia menjadi pemenang terakhir motorbo. Dr. Ido bisa tahu, karena dia terlahir di Zalem, dan dia melepaskan tanda Zalem di keningnya, karena putrinya yang sakit, dia dan Siren dipaksa turun ke Iron City. Dr. Ido juga mengatakan, kalau selama ini ada pengintai di balik mata-mata, yaitu Nova. Mengetahui hal itu, Alita kemudian pergi menghancurkan pabrik, dan juga Centurion. Setelah itu, Alita pergi ke tempat Vector. Di sana, Vector menjelaskan, kalau dia selalu menepati janji, selama Nova mendapatkan organ-organ tubuh yang diinginkannya. Tiba-tiba Alita diserang oleh Groviska, karena serangan itu, akhirnya Alita mengingat masa lalunya. Dia bersama teman-temannya, mempunyai misi, untuk membunuh Nova dan menghancurkan Zalem. Dalam misi mereka, Alita harus rela kehilangan teman-temannya, karena cincin pertahanan milik Zalem, dan Alita juga mendapatkan pesan dari kaptennya, kalau dia harus menghancurkan Zalem. Dengan tubuh Alita sekarang, luka yang disebabkan Groviska langsung bisa menutup seketika, Alita dengan pedangnya langsung menghajar Groviska, dan membelahnya menjadi dua. Alita, akhirnya bertemu dengan Nova, yang merasuki tubuh Vector. Nova tidak merasa bersalah, telah menipu Hugo, bahkan dia merasa senang, karena keabadian yang dia rasakan, adalah dengan melihat orang lain mati. Mendengar hal itu, Alita langsung membunuh Vector. Alita yang mendapat kabar dari Dr. Ido, kalau Hugo pergi menaiki pipa, agar bisa pergi ke Zalem, bergegas mencarinya. Alita mencoba untuk memhujuk Hugo, dan berjanji akan selalu bersamanya. Alita juga memperingatkan Hugo, kalau pipa itu berbahaya, kalau pipa itu berbahaya, karena bujukan Alita, Hugo akhirnya bersedia turun bersama Alita. Tapi, Nova yang telah mengamati dari Zalem, langsung menekan tombol, untuk mengeluarkan cincin pertahanan Zalem. Melihat cincin pertahanan Zalem, Hugo dan Alita mencoba melompatinya, tapi naas, lompatan Hugo kurang tinggi, dan membuat tubuh Saibok Hugo hancur. Alita yang melihatnya, bergegas menolong Hugo, tapi tangan Saibok Hugo tidaklah kuat, dan mulai terputus, sebelum terjatuh, Hugo mengucapkan terima kasih ke Alita, karena telah mencintainya, sampai akhirnya, Hugo benar-benar terjatuh. Beberapa bulan kemudian, Alita menjadi pemain motorbol profesional. Di dalam arena, Alita mengajukan pedangnya, bertanda, kalau dia bertekad menantang Nova, dan akan menghancurkan Zalem. Dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih.